Katanya, kalau lebaran itu banyak berkahnya. Tapi bagi warga Konawe Utara di Sulawesi Tenggara dan juga di Samarinda, Kalimantan Timur, lebaran tahun ini bukan banyak berkah, tapi banyak air yang menggenang. Banjir besar melanda dua wilayah itu. Umat Islam di sana merayakan lebaran dengan prihatin. Bagi warga di Konawe Utara, banjir sudah harus mereka rasakan sejak Ramadan, tiga hari jelang lebaran. Banjir merendam sekitar 1.420 rumah. Bahkan 185 rumah di antaranya hanya terseret banjir. Belum lagi berbagai fasilitas umum yang terendam dan rusak. Bayangkan, ketinggian air mencapai 2 meter di berbagai wilayah. Rencana merayakan lebaran berantakan. Yang ada sebagian warga harus tinggal dan berlebaran di tenda pengungsian. Yang barusan, di Sulawesi, suasana serupa juga dirasakan warga di Samarinda, Kalimantan Tibur. Banjir melanda sejak lebaran pertama pada tanggal 5 Juni. Akibatnya 30 ribuan warga dalam keadaan nelangsah karena rumah mereka kebanjiran. Menurut LSM Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, salah satu penyebab banjir di Samarinda dan Konawi Utara adalah industri tambang yang mengeksploitasi hingga kawasan hulu. Akibatnya daerah resapan air berkurang. Bahkan menurut JATAM, 70 persen wilayah Samarinda sudah dikuasai industri tambang. Untuk wilayah Konawi, menurut data walhi Sulawesi Tenggara, sejak tahun 2001 hingga 2017, Konawi sudah kehilangan 45.600 hektare tutupan pohon. Konawi juga punya masalah aliran sungai yang berstatus krisis. Bahkan perkebunan kelapa sawit juga diduga sebagai salah satu penyebab banjir di Konawi. KISI TENGGARA, KISI TENGGARA, KISI TENGARA, 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 KISI ...dari industri yang berkembang. Alih fungsi lahan tapi tak memperhatikan lingkungan. Keuntungannya mungkin banyak, tapi lebih banyak lagi keprihatinan akibat dampak berada.